Setelah melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan perawat berinisial DN sebagai tersangka. Polisi mengatakan perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit swasta di kota Palembang itu dijerat pasal 360 KUHP tentang kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan orang luka berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Meski begitu, polisi belum menahan sang perawat. Polisi akan melihat kondisi psikologisnya sebelum kembali diperiksa sebagai tersangka. Kasus ini bermula saat orang tua korban melaporkan seorang perawat ke polisi. Ayah korban tidak terima, jari putranya yang berusia 8 bulan terpotong akibat kelalaian sang perawat saat akan mengganti selang infus. Pihak rumah sakit tempat perawat bekerja langsung menonaktifkan perawat tersebut akibat kelalaian ini. Kita buka impusa, maka katanya kami ingatkan buka laporan baik pakai biasa. Setelah itu masih menang dewek, jadi laju terbuka pakai gunting besar. Laju terpotong jari kirinya. Oh, karena gunting tadi? Iya, karena gunting. Kelingking? Kelingking. Hanif Kairandi, Palembang, Sumatera Selatan.